Selamat pagi kita semuanya, kita ketemu lagi pada sesi pertemuan pada kali ini ya ini berkaitan dengan pengendalian biaya operasional ini sangat penting sekali, selain kita memahami berkaitan dengan penentuan kos juga pengendalian biaya operasional, berkaitan dengan kos maupun expense baik, apa itu yang ada di sini, kita baca di bersama-sama pengertian pengendalian pengendalian merupakan upaya memelihara ketendalian-ketenduan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi suatu penyimpangan dalam setiap operasional kesalian diperkodalan nah, ini ada dua, karena berkaitan dengan pengendalian ini produk pertama adalah kamar dan juga produk makanan dan minuman untuk pengendalian terhadap produk makanan, bertujuan agar produk tersebut sesuai dengan ketenduan yang telah ditetapkan manajemen baik dari segi rasa, kualitas, dan juga kuantitas jadi sekali lagi, pengendalian terhadap produk makanan atau food and beverage itu bertujuan agar produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan dari manajemen baik dari segi citarasa, kualitas, dan juga kuantitasnya jangan sampai nanti tesnya masuk, tetapi kualitasnya kurang baik bahkan ukurannya juga berkurang tidak sesuai dengan standar desi lalu yang kedua apa? yang kedua adalah pengendalian atas produk kamar dimana hal ini bertujuan agar kamar yang disiapkan untuk setiap tamu itu bisa memenuhi standar yang lagi terhadapkan oleh manajemen sekali lagi, baik dari segi kebersihan, cleannya bagaimana juga safety-nya dan berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan baik itu amunitis, kelengkapan desaplis, dan juga kelengkapan-kelengkapan yang lainnya jadi intinya, dalam pengendalian produk kamar harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh manajemen dan juga SOP standar umum di perhotelan nah, itulah yang berkaitan dengan pengertian pengendalian baik dari produk makanan dan minuman dan juga produk kamar ya, lagi, itulah pentingnya pengendalian dari pemahaman pengertian pengendalian ya, sekarang kita pahami mengenai siklus pengendalian operasional yang pertama adalah apa? menetapkan pengendalian atau tujuan nah, langkah pertama itu menetapkan suatu standar yang akan digunakan dalam pengendalian tentu saja standar ini harus dapat diukur rendaknya yaitu mengenai kualifikasinya jumlahnya berapa waktu yang diperlukan itu apakah sudah dimaksimalkan lalu biaya-biaya yang timbul dan lain sebagainya semacam juga teknis-teknis yang lain nah, itulah langkah pertama ya, lalu pelaksana di sini juga harus mengetahui sejauh mana tugas yang dikerjakan harus tersapai sebaiknya semua standar harus dituliskan sebagai perdoman ya, contohnya manual prosedurnya bagaimana ya, SOP yang telah ditetapkan itu bagaimana meliputi standar resip atau ingredient itu seperti apa standar course-nya seperti apa standar expense-nya seperti apa lalu juga berkaitan dengan pembelian atau standar purchase specification dan yang tidak kalahnya adalah budget atau anggaran yang ditetapkan nah, itulah yang berkaitan dengan yang pertama menetapkan pengendalian ataupun tujuan-nya selanjutnya, yang kedua apa menginformasikan kepada karyawan nah, hal ini biasanya seringkali hanya sampai di pemahaman mengenai level middle saja middle management sedangkan di rank and file-nya kadang-kadang salah tafsir karena penyambahnya kurang tepat jadi di sini karyawan itu harus memperoleh informasi mengenai standar yang telah ditetapkan oleh manajemen bahkan jika perlu mereka juga harus memperoleh pelatihan-pelatihan agar setiap pelaksanaan tugas nanti itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen jadi dari top manager, middle manager, sampai rank and file semuanya bisa ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan termasuk in-house training itu juga sangat penting sekali ya, dalam pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh semua ini kesalahan dalam pelaksanaan kemungkinan banyak terjadi jika prosedur atau standar yang telah ditetapkan ini tidak disosialisikan dulu secara gambelan secara panjang libar kepada seluruh karyawan ya, biasanya inilah yang menjadi kendala-kendala di lapangannya hanya di tingkat middle management saja sedangkan pada tingkat rank and file hanya langsung diminta dilaksanakan semuanya padahal tidak ada pelatihan-pelatihan tidak ada industry training dulu jadi, harusnya disinilah informasi, semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan standar operation itu harus selalu dan senang biasa disosialisasikan bahkan ada semacam pelatihan yang nantinya bisa masuk apa yang diharapkan oleh manajemen match dengan di lapangannya yang diperima oleh karyawan sebagai pelaksana di lapangannya nah, itu nah, lalu yang ketiga adalah apa? evaluasi pelaksanaan disinilah tahapan evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu dan juga dipastikan bahwa setiap tugas yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan SUP-nya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ya, karena setiap evaluasi setiap pelaksanaan tanpa evaluasi itu akan menjadi bumerang sendiri karena tidak tahu apakah sesuai atau tidak jika tanpa adanya evaluasi disini, kalau secara evaluasi dilaksanakan secara konsisten maka karyawan akan berpikir bahwa seandainya tidak apa ya, maksudnya evaluasi perlu dilakukan secara konsisten jika tidak, maka karyawan akan berpikir bahwa standar yang telah dilaksanakan tidaklah penting makanya disinilah evaluasi dilaksanakan oleh top manager secara rutin dalam melakukan pengawasan kepada setiap bawaan maupun karyawannya jadi, alangkah baiknya senantiasa karyawan itu berpikir yang positif karena adanya sosialisasi karena adanya evaluasi ya, itu mereka jadi bertambah semangat karena merasa diperhatikan merasa hal-hal yang menjadi perintah dari atasan ada feedbacknya itulah gunanya evaluasi di setiap pelaksanaan di setiap program lalu yang keempat adalah apa? tanggapan dan tindakan perbaikan pelaksanaan ada evaluasi ada tetapi kalau hanya berarti sampai di evaluasi saja tidak adanya tanggapan tidak hanya tindakan perbaikan ya sama saja standarisasi tidak akan pernah tercapai dengan maksimal ya, jadi dalam pelaksanaan karyawan ini perlu memperoleh tanggapan dan hasil pekerjaannya itu apakah sudah sesuai atau belum ya, seringkali manajemen memberikan tanggapan hanya jika terjadi kesalahan saja memarahi saja sebaliknya jika hasilnya bagus hasilnya baik hasilnya sesuai tidak pernah diberikan tanggapan bahkan pernah ada yang mengatakan ya itu memang sudah kewajibannya itu memang sudah tugasnya jadi disini tidak ada yang namanya feedback ya nah manajemen perlu ya memberikan tanggapan terhadap hasil pinerja karyawan apakah itu sudah sesuai atau belum ya apakah itu benar atau salah sehingga karyawan ini benar-benar paham mengenai standar yang dilaksanakan atas keputusan dari manajemen ya jadi setiap hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar langsung diberikan koreksi untuk perbaikan sekali lagi setiap hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar langsung diberikan koreksi untuk perbaikan hal tersebut merupakan proses komunikasi dua arah sehingga akan terbentuk suatu operasional yang baik yang hidup nah itulah yang berkaitan dengan tanggapan dan tindakan untuk perbaikan dari top manager kepada ring and fire nah sekarang hal yang harus dikendalikan itu apa saja sebagian besar biaya operasional hotel yaitu yang pertama adalah tidak dimulai berkaitan dengan SDM atau tenaga kerja karena ini berkaitan dengan perol atau gaji juga ya lalu yang kedua apa makanan dan juga minuman ketiga biaya tersebut adalah hal utama yang harus dimonitor oleh manajemen ya SDM nya ya food nya ya beverage nya manajemen harus mengupayakan agar ketiga biaya ini tetap pada jalurnya atau standar yang telah ditetapkan oleh manajemen di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan maupun perkembangan daripada operasional hotel itu sendiri gabungan ketiga biaya tersebut dapat kita jumlahi pada contohnya food service atau di restoran tanpa ada pengendalian ketiga biaya ini akan menyebabkan operasional restoran kehilangan daya saing karena apa kalau nanti tenaganya waiter waitress nya tidak cekat tidak smart walaupun makanan dan minumnya itu tes nya sudah masuk tetapi kalau pelayanannya kurang bagus ya otomatis juga restoran akan kehilangan daya saingnya termasuk kebalikannya walaupun tenaganya bagus terampil tetapi kalau tes nya kurang masuk tidak sesuai dengan standar resit ya sama saja otomatis nanti takmu dengan sendirinya akan berpindah ke hotel yang lain nah itulah hal yang dikondisikan dalam pengendalian operasional biaya di hotel ya strategi yang harus dilaksanakan jadi di mana pengendalian biaya ini perlu dilakukan pada keseluruhan proses yang lagi pengendalian biaya perlu dilakukan pada keseluruhan proses mulai dari purchasing pembelian lalu setelah sampai di gudang atau store lanjutnya di preparation selanjutnya baru di service ke produk harus dibeli sesuai dengan spesifikasinya dan harga yang standar yang optimal sedangkan produk yang disimpan dalam gudang biasanya dalam jumlah minimum untuk mencegah terjadinya kerusakan atau juga yang lain jadi disini sekali lagi juga manajemen perlu mengadakan pengamatan evaluasi produk yang disual meminta melalui pendapat para tamu-tamu serta juga mengevalasi apa yang menjadi masukan dari tamu-tamu yang bersantutan jadi disini nantinya manajemen akan memberikan umpan balik juga berkaitan dengan kinerja karyawan apakah itu baik atau buruk secara konsisten jadi disini karyawan memerlukan umpan balik agar mereka juga mengetahui apakah hasil pekerjaannya sudah sesuai atau belum sehingga nanti tidak jadi kesalahan tidak akan terulang lagi nah itulah yang berkaitan dengan umpan balik yang didapatkan dari berbagai pihak baik itu dari pendapat tamu pendapat dari rekanan atau yang lainnya nah itulah yang berkaitan dengan strategi yang harus dilaksanakan di dalam pengendalian biaya jadi harus met antara yang ada di operasional ya tiga aktivitas utama yang dapat mempertahankan bisnis perutelan apa itu yang pertama adalah tentu saja memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen sehingga konsumen akan merasa puas akan merasa benar-benar di service dengan sebaik mungkin merasa diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan selama dia tinggal atau stay di hotel tersebut sehingga akan menemukan pembantan sikap loyalitas yang tinggi terhadap pelayanan hotel tersebut yang kedua keunggulan kompetitif hal ini berkaitan dengan antar hospitality industri jadi kalau kita sudah bisa memenangkan suatu kepuasan tamu otomatis keunggulan dengan di hotel-l hotel lain dapat kita peroleh dapat kita pegang terus untuk bisa eksis itu ya selanjutnya yang ketiga adalah tentu saja berkaitan dengan pengendalian biaya baik kos maupun ekspand nah karena dengan adanya pengendalian biaya ini secara otomatis juga akan menunjang keberhasilan dalam perolahan profit itu ya adalah tiga aktivitas yang utama yang dapat mempertahankan bisnis perodera kepuasan konsumen atau tamu keunggulan produk atau pemotitif dan juga pengendalian internal yang berkaitan dengan biaya-biaya operasional ya tolok ukur sekarang kita berkaitan dengan tolok ukur yang jadi tolok ukur itu apa yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan customer atau pelanggan ya jadi semuanya harus memenuhi kebutuhan standarisasi dari kepuasan pelanggan atau tamu yang kedua adalah biaya yang kompetitif artinya biaya yang tidak terlalu besar dan tentunya adanya pengendalian dari biaya tersebut karena maka dari itu ya ketiga hal ini sangat penting di dalam mempertahankan usaha ya baik itu di usbeta industri maupun di usaha-usaha yang lainnya itulah yang jadi tiga lelok ukur dalam mempertahankan dan meningkatkan daripada perkembangan modal itu sendiri semua fungsi manajemen penting dari mulai perencanaan pengorganisasian kepemimpinan atau leader dan juga pengendalian ya tetapi dari hal ini yang paling penting adalah fungsi pengendalian ya sebaik apapun tingkat profitnya kalau tidak diimbangi dengan pengendalian otomatis juga tidak akan bagus di dalam tantrisasi profit yang dicapai ya sekarang hal-hal yang menyebabkan bisnis hospitality industri itu mengalami kegagalan ada banyak ya 14 contohnya disininya silahkan itu ya dimulai dari kita tidak akan memper apa yang membahas secara satu persatu namun ini yang konsep yang sudah seringkali terjadi kalau hal ini terjadi di hospitality maka hospitality tersebut akan mengalami kegagalan apa itu saja yang pertama adalah kekurangan modal kerja jelas ya kurang-kurang kerja menyebabkan kinerja juga kurang baik lalu juga tentu saja manajemen yang kurang pengalaman asal-asalan dan tidak prosedur pengendalian usaha tidak adanya prosedur pengendalian usaha jadi semuanya serba serampangan serba apa saja dilakukan tetapi tidak paham mengenai pengendalian juga adanya kurang siap dalam persaingan adanya pencurian oleh karyawan karena keamanan kurang safety-nya kurang lokasinya juga salah salah konsep tanpa pengendalian persediaan ini akan menyebabkan yang over maupun juga loss pengelolaan pihutang yang buruk akhirnya tidak akan tercapai operasional yang baik karena pihutanya masih menumpuk di tempat lain selanjutnya juga pengambilan dana oleh pemilik terlalu sering dan besar ini juga akan pengaruh terhadap modal usaha yang tertanam sikap yang tidak simpatik ogah-ogahan lagi itu ya lalu tidak memahami tugas jabatan jadi tidak ada SOP-nya maksudnya tidak kepahami mengenai SOP yang ada job gas-nya juga tidak paham kerja-kerja tapi tidak paham mengenai job gas-nya mengenai SOP yang harus dijalankan dan juga terlalu mulu-mulu harapan yang tidak realistis ya dan terakhir adalah kurangnya perencanaan nah itulah poin-poin yang menyebabkan bisnis hospitalite mengalami kegagalan ya selanjutnya ada lima tahapan dalam pengendalian yang pertama adalah ya inilah yang paling penting ya kita simak bersama-sama yang pertama adalah pengendalian dengan pengawasan fisik ya ini biasanya dalam perusahaan kecil ya dimana owner sebagai pemimpinan dan juga sekaligus sebagai istilahnya yang mengendalikan perusahaan tersebut ya jadi disini pimpinan perusahaan juga memiliki kemampuan yang memadai untuk merencanakan sekaligus mengendalikan kegiatan dari usahanya nah ini contoh ya yang bergantikan dengan pengendalian dengan pengawasan fisik serlangsung oleh owner-nya langsung sebagai pimpinan perusahaan tersebut ini biasanya dalam perusahaan kecil lalu yang kedua apa itu pengendalian biaya dengan menggunakan akutansi historis ya ini berlaku jika pada perusahaan berkembang ya dan itu saja pimpinan perusahaan tidak lagi dapat mengamati secara fisik tetapi memerlukan catatan historisnya untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya dari periode ke periode ya jadi ini tingkat perkembangannya tertentu ya pimpinan perusahaan cukup melakukan perencanaan dan pengendalian dengan membandingkan catatan dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan dibanding di periode sebelumnya dengan yang akan datang maupun yang telah dilaksanakan nah itu yang kedua lalu yang ketiga pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar ini berlaku jika perusahaan semakin berkembang pimpinan perusahaan tidak lagi menghadapi masalah bagaimana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya seperti yang tadi tetapi bagaimana pelaksanaan pada tahun berjalan jika dibandingkan dengan yang seharusnya diselengkan pada tahun tersebut jadi pada tingkat perkembangan ini pimpinan memerlukan anggaran ya anggaran dan standar yang harus dirancanakan berkaitan dengan pengendalian biaya jadi sistem perencanaan dan pengendalian untuk membuat anggaran-anggaran yang statis dan juga biaya-biaya yang sederhana yang smed dengan kenyataan di lapangan itu yang ketiga lalu yang keempat berkaitan dengan pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar nah disini disini ya kita ketahui dalam kenyataannya kapasitas yang direalisasikan seringkali menyimpang dari kapasitas yang dirancangkan maksudnya adalah apa yang jadi perencanaan itu kadang-kadang melenceng di pelaksanaannya apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangannya maka cara ini adalah dengan cara perencanaan dan pengendalian kegiatan kemudian diperbaiki dengan pengembangan anggaran yang fleksibel maksudnya fleksibel sesuai dengan yang ada di operasionalnya tentu saja dengan biaya yang masuk akal ya jadi anggaran fleksibel ini disusun berbagai tingkat kapasitas yang telah direncanakan sehingga nantinya hal ini akan bisa mengkondisikan adanya tolok-upur bagi pelaksanaan apakah itu sudah mendekati dengan yang seharusnya telah direncanakan atau belum nah itulah pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel yang sesuai dengan kenyataan dengan diimbangi dengan biaya yang masuk akal atau standar lalu yang terakhir atau yang kelima adalah pengendalian biaya dengan pembuatan pusat-pusat pertanggung jawaban dan penerapan sistem amputasi pertanggung jawaban ini biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan yang besar karena kegiatannya tetap dibagi-bagi sesuai dengan jobnya masing-masing sesuai dengan departemennya masing-masing yang nantinya merupakan pusat-pusat pertanggung jawaban sendiri-sendiri jadi disini perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan itu dengan pengembangan anggaran untuk setiap pertanggung jawaban dari tiap-tiap departemen atau sesuatu bagian yang menjadi tugas dan kemenangannya masing-masing jadi disini setiap manager itu akan dikondisikan pertanggung jawabannya berdasarkan dengan anggaran yang tak disusun apakah anggaran itu sudah sesuai dengan realisasinya atau katakanlah mendekati atau malah belum tersama-sama sekali terlalu jauh inilah yang berkaitan dengan manajemen pertanggung jawaban dengan penerapan sistem akutasi pertanggung jawaban nah itu ya baik sekarang ada tambahan pertanyaan simak pengen-pengen baik mengapa pengendalian biaya begitu penting dalam industri hospital yang lagi mengapa pengendalian biaya begitu penting dalam industri hospital terutama di operasional perhotelan sekian dari saya mudah-mudahan dengan pemahaman pengendalian operasional ini biaya ini semuanya bisa mampu untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin entah itu perusahaan kecil menengah maupun besar dan sekali lagi semoga pertanyaan ini juga mampu untuk menyebabkan kita semua di dalam melaksanakan tugas-tugas seberapa penting pengendalian biaya berat operasional di hospital industri sekian dari saya terima kasih kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya yang tak kalah menariknya demikian tetap semangat selalu dan jaga kondisi terima kasih selamat menikmati terima kasih